Assalamualaikum Hai Uminda mau bikin jajaran jadul Es gabus pelangi yang enak Untuk bahannya disini sudah ada 1 bungkus tepung hangkwe Karena mau bikin es gabus pelangi Disini saya gunakan tepungnya tanpa warna ya teman-teman Selanjutnya 250 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam Supaya tambah gurih ya Selanjutnya kita aduk ya bahan keringnya Kalau udah tuang 700 ml santan Tuang sedikit dulu kemudian kita aduk ya Supaya tidak ada yang bergerindil Aduk sampai semuanya tercampur Sampai semuanya larut Kalau udah kita tuang semuanya ya santannya Tambahkan 1 saset susu kental manis Aduk kembali sampai tercampur Selanjutnya saya bagi adonan jadi 4 bagian sama banyak Beri pewarna makanan sesuai dengan selera Selanjutnya aduk sampai pewarnanya tercampur merata ya ke adonannya Kalau udah kita sisihkan dulu Di sini sudah saya siapkan loyang Baru sedikit minyak goreng ya Kita oles rata Selanjutnya kita alasi menggunakan kertas roti Ini kita sisihkan dulu ya Ini kita siapkan wadah Kita masukkan adonannya sambil diaduk ya Supaya tidak ada endapan yang masih tertinggal Kita nyalakan kompornya Ini kita masak sampai terus diaduk ya Sampai mengental sampai mendidih Kalau udah mengental Udah melutup-melutup seperti ini Tandanya udah matang ya teman-teman Selanjutnya kita tuang ke loyangnya Lakukan semuanya sampai adonan terakhir ya Kita masaknya sampai mengental Sampai melutup-melutup ya Ini saya tuang warna merah dulu Ini kita ratakan ya Sedikit kita hentak-hentakkan Supaya rata permukaannya Untuk layar kedua Saya beri warna orange ya teman-teman Tapi ini opsional ya teman-teman Kalau untuk warnanya sesuai dengan selera Dan urutannya pun juga disesuaikan dengan selera Nah ini adonannya yang terakhir ya teman-teman Saya tuang semuanya warna biru Ini kita tunggu sampai dingin Sampai set ya Kurang lebih 2 jam Kalau udah set Udah dingin Ini sisir bagian pinggirnya ya Supaya memudahkan mengeluarkan adonan dari loyang Selanjutnya ini siap kita potong ya Untuk besar kecilnya disesuaikan saja dengan selera Nah seperti ini ya Ini saya siapkan kertas OPP Kita kemas ke plastik OPP ya teman-teman Lakukan semuanya sampai habis Kalau udah ini siap kita masukkan ke freezer Kita tunggu sampai beku Nah ini sudah saya keluarkan dari freezer Es gabus pelanginya udah jadi Ini siap untuk kita nikmati Ini jajanan jadul yang masih enak banget ya teman-teman Meskipun sekarang jarang yang jual Kita buat sendiri aja ya Karena ini aku lagi kangen banget makan es gabus Nah seperti ini ya Ini gimana teman-teman Mudah banget kan buatnya Aku jamin teman-teman pasti bisa Karena super simple banget bikinnya Ini coba saya ambil satu ya Nah ini cantik banget ya warnanya Ini mau saya cobain Ini rasanya super enak banget teman-teman Rasanya mirip seperti waktu kita beli dulu ya Ini manisnya juga pas Gurih dari santannya Ini pokoknya recommended buat teman-teman cobain ya Sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dicoba Terima kasih banyak Sampai jumpa